Intro Saudara, sekarang gue lagi ada di pulau yang posisinya itu antara Pulau Bali dan Pulau Sumbawa dan disini juga ada salah satu gunung tertinggi di Indonesia yaitu Gunung Rijani udah tau kan gue dimana? selamat datang di Pulau Lombok Pulau Lombok ini saudara termasuk ke Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB disingkatnya nah 80% penduduk di Pulau Lombok ini itu suku Sasar suku asli Pulau Lombok kalau sisanya ya ada dari Bali, dari Jawa, Tionghoa dan juga ada alam di jalan Panjitilar Negara nomor 6 kota Mataram ada museum yang bisa dibilang ya kayak ngerangkum semua yang ada di Pulau Lombok gitu bahkan NTB lah secara umum namanya itu Museum NTB atau dikenal juga namanya Museum Lombok ini koleksinya tuh ada lebih dari 7 ribuan gitu dari jumlah yang banyak gitu jadi museum ini tuh bisa dibilang yang terlengkap di wilayah NTB tuh saudara gue baru masuk aja udah disambut sama buaya muara yang gede banget ini jadi ini dulunya tuh ada di daerah dompung gitu karena meresahkan warga dan katanya pernah menggigit akhirnya tembak mati uniknya lagi selain nyimpan benda-benda bersejarah ada beberapa koleksi museum yang dipercaya sama masyarakat ada kekuatan gaibnya gitu kayak ada penolak roh halus pengusir roh jahat sampai penangkal petir jadi bagian dari koleksi museum ini gua sangat merekomendasikan lo untuk datang kesini sih kalau lagi ke Lombok karena ini lengkap banget dan gua jadi kayak wawasannya tuh bertambah luas gitu tau ga sih saudara masyarakat yang ada di Lombok itu mayoritas adalah suku Sasak dan untuk mengenal suku Sasak lebih dalam lagi gua sekarang lagi ada di sebuah desa namanya Desa Sade dan disini itu masyarakatnya katanya masih tradisional hidupnya desa yang masih nyimpan adat istri adat dan kebudayaan suku asli pulau Lombok ini letaknya tuh ya sekitar 30 menit lah dari bandara internasional Lombok saudara sekarang gua lagi ada disini kan nih di desa Sade di Lombok sini nah ini di belakang gua ini namanya adalah Balai Tani salah satu rumah tertua yang ada disini jadi balai itu kan artinya rumah kalau misalkan tani itu artinya kan sebuah pekerjaan petani gitu jadi mungkin namanya Balai Tani karena rumahnya petani gitu ya saudara rumah-rumah disini tuh masih dekat dengan alam gitu ya orang-orangnya jadi semuanya pun berbahan dasar alamnya gitu tuh ada suara ayam alami barusan nih kayak misalnya dari atapnya atapnya ini dari Ilalang nih Ilalang ini biasanya bertahan sekitar 7 tahunan gitu lah baru diganti jika ini misalnya lantainya lantainya juga masih dari tanah liat gitu tau nggak ternyata di Lombok ini adalah salah satu penghasil mutiara terbaik di dunia loh dan ini sekarang gua lagi ada di kampung Sekarbele namanya tulisnya Sekarbele cuma orang saya bilang Sekarbele ini adalah tempat dimana orang-orang biasanya bikin si perhiasan dari mutiara itu ini gua lagi ada di mutiara Lombok namanya dan gua dibolehin buat liat prosesnya kita liat yuk kampung Sekarbele ini ya letaknya sekitar 20 menit lah dari kota Mataram kalau kesini tuh kayak lo bisa ngeliat gimana sebuah mutiara diubah jadi perhiasan yang keren banget dalam waktu yang singkat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini asli yang mutiara laut dia biasanya akan meninggalkan bekas kayak kapur gitu saudara lombok itu ternyata bukan cuman indah kondisi alamnya aja tapi juga kaya kan tradisi dan budaya dan gua bersyukur banget si bisa ada disini sekarang baris tribunal indonesia kaya gua yakin banyak dari lo yang belum tau sebenernya di lombok ini ada apa aja sih kalau mau tau langsung aja buka